Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wicayanto Kali ini kita akan membahas tema Jika mantan masih memanggilmu Dengan panggilan seperti saat masih bersama dulu Jadi ada contoh nih ya Ada seorang laki-laki ini ya Dia menikah lagi atau berpoligami Nah istrinya yang pertama tentu marah kan Apa yang istrinya yang pertama lakukan Langsung mengubah panggilan ke dia Biasanya panggilannya ayah, sekarang manggilnya mas Mas, misal chatting WA itu ya Tolong dong Rice cookernya di cek tadi sudah di on atau belum ya Karena mungkin berangkat terburu-buru Padahal dulu Selalu memanggil dengan panggilan yang sangat Menghargai, menghormati dengan panggilan ayah ya Sekarang ya, si laki-laki itu juga Dengan istrinya yang kedua Dia melihat Istrinya yang kedua ini janda ya Janda anak satu Anaknya masih balita Si istri kedua ini Dengan mantan suaminya Itu tidak pernah mengubah Panggilan sayang saat mereka bersama Saat mereka bersama Panggilannya Abi dan Umi Setelah mereka berpisah Si laki-laki ini mengintip Ke handphone istri keduanya itu Panggilannya masih Abi dan Umi Ya, nah Apa maknanya? Maknanya Yang pertama ketika istrinya yang pertama itu Mengubah panggilan dari Ayah jadi mas Ya, itu kan adalah pesan ya sebenarnya Pesan kemarahan, pesan kebencian Pesan bahwa dia sudah tidak menghargai Hasilnya Beberapa bulan kemudian Mereka bercerai Berpisah Ya, nah Bagaimana dengan panggilan Abi dan Umi ini tadi? Nah, ini artinya Istrinya sisa satu sekarang Ya, istri kedua Panggilan Abi dan Umi itu Ternyata Juga adalah pesan Bahwa mereka masih Saling mencintai Saling menyayangi Saling membutuhkan Ternyata Di luar sepengetahuan Si laki-laki ini tadi Yang sudah diceraikan oleh istri pertamanya Istri keduanya ini Dengan mantannya Yang masih Dengan panggilan sayang mereka Saat bersama Masih sering jalan bareng keluar Ya, ke mall Ya, mantan istrinya ini Dibelikan sepatu Dibelikan jam tangan Dibelikan baju Dan seterusnya Nah, bahkan Ketika Si suami ini Misal sedang Lagi di luar kota Begitu kan Walaupun mungkin di rumah itu ada Apa Pembantu rumah tangga Dan seterusnya Sang Mantan ini juga Masih sering Datang ya Dan dipersilahkan Untuk menginap Ya, dengan alasan Kangen kepada anak Dan seterusnya Nah Dalam perjalanannya Sang Istri kedua Juga Pergi dari kehidupan Si laki-laki ini Ya Untuk kembali kepada mantannya Walaupun Dalam perjalanannya Mereka mau rujuk kembali Sulit Karena orang tua mereka Orang tua sang istri kedua ini Sudah terlanjur menolak Mantan suaminya tadi Nah, si laki-laki ini Yang berpoligami tadi Akhirnya Sendiri Ya Istri pertama Menceraikan dia Istri keduanya Balik kepada mantannya Jadi itu Makna Dari panggilan Jadi Bagi kita kan Apa Artinya Sebuah nama Apalah artinya Sebuah panggilan Padahal itu Sangat Bermakna Ya Nah Apa maknanya Sebelum kita bahas Apa maknanya Panggilan tadi Panggilan itu Tepukkan dan sekaligus Datang sendiri Dengan Bagi taufiq wal-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Wella Tepukkan dan sekaligus